Lanjutan ESK Season 207 Bab 2061 Jika dia bisa menerima pukulan dariku, aku akan menganggapnya mampu. Ji Yaoxue merasa lega setelah mendengar itu. Dia tidak bisa menahan senyum dan membiarkan Suzimo memegang tangannya saat mereka berjalan menuju Shenhuang. Semua orang di darat Antianhuang bersemangat dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Itu adalah keberanian Wu Huang. Satu kalimat sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih. Wajah tampan Shenhuang menjadi gelap seketika-ketika dia mendengar itu. Dia belum pernah mendengar kata-kata sombong seperti itu sejak dia mulai berkultivasi. Ini bukan lagi provokasi atau penghinaan. Itu benar-benar diabaikan. Sebagai Shenhuang dari daratan ilahi, dia berpikir bahwa kekuatannya tak tertandingi dan telah mencapai puncak dunia kecil. Sejak kapan dia dipermalukan seperti ini? Wu Huang. Shenhuang perlahan mengedarkan kidarahnya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu sombong. Ini adalah dunia kecil. Tidak peduli apa ranah kultivasi yang telah Anda capai, ada batas jumlah kekuatan yang dapat Anda lepaskan. Api karmamu tidak bisa lagi menyakitiku. Aku tidak percaya bahwa aku bahkan tidak bisa menerima pukulan darimu. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, kidarah di tubuh Shenhuang naik dengan cepat dan mencapai puncaknya. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan tak berujung seperti matahari yang terik, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Suara mendesing. Darah Dewa melonjak seperti gelombang pasang. Ketika Shenhuang pertama kali tiba di darat Antianhuang, bahkan para penguasa darat Antianhuang tidak dapat menahan cahaya kemasan kidarahnya. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan tampak tertahan oleh kekuatan tak terlihat dan menyusut terus-menerus. Itu hanya bisa berkedip samar di permukaan tubuh Shenhuang. Kidarah Suzimo naik perlahan juga. Tampaknya ada tungku besar yang menyala di tubuhnya. Sebelum cahaya kemasan kidarah Shenhuang bisa mencapainya, itu dibakar menjadi kehampaan oleh kidarah Suzimo. Ruang di sekitar tubuh Suzimo terdistorsi. Di sisi lain, Ji Yaoxue berada di samping Suzimo, tetapi dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, seolah-olah ada sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Saat Suzimo berjalan menuju Shenhuang selangkah demi selangkah, Aura emas di tubuh Shenhuang sepertinya ditekan oleh aura yang tak tertandingi, membuatnya sulit untuk membebaskan diri. Suara ombak di dalam tubuh Shenhuang sudah menghilang. Kecepatan di mana darahnya mengalir semakin lambat. Shenhuang awalnya adalah matahari yang terik, tetapi saat Suzimo mendekat, matahari yang terik secara bertahap menyusut menjadi bola api. Vena muncul di dahi dan leher Shenhuang. Jika dia tidak bisa membebaskan diri, kidan darahnya akan sepenuhnya ditekan oleh Suzimo sebelum Suzimo bisa melakukan apapun. Ah! Shenhuang mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Aliran cahaya putih susu mengalir turun dari mahkota kaisar ilahi sekali lagi. Cahaya itu memberi Shenhuang pembebasan sementara. Shenhuang disegarkan dan melepaskan kidarahnya, menyebabkan suara pasang surut muncul sekali lagi. Tubuhnya melayang perlahan dan hantu raksasa muncul di bawahnya. Itu adalah piramida kuno dan misterius yang terbuat dari batu raksasa. Berwarna emas, itu alami dan memancarkan sinar cahaya keemasan dengan kekuatan yang mendominasi. Di kaki piramida ini, ada banyak makhluk dari semua ras yang berlutut. Ada miliaran dari mereka, dan orang tidak bisa melihat ujungnya secara sekilas. Setiap makhluk hidup saling menempelkan telapak tangan dan menata piramida di langit dengan husuk, melantunkan doa terus-menerus. Serangkaian benang emas memanjang dari kepala makhluk hidup itu dan berkumpul di piramida. Shenhuang berdiri di puncak piramida dengan tangan terbuka. Melalui piramida di bawahnya, dia menyerap kekuatan misterius dari miliaran makhluk hidup tanpa henti dan cahaya keemasan di tubuhnya bersinar lebih terang. Auranya terus meningkat. Fluktuasi energi yang dipancarkan dari tubuhnya juga semakin menakutkan. Pada saat itu, Shenhuang mengenakan mahkota kaisar ilahi dan berdiri di atas miliaran makhluk hidup. Dia seperti satu-satunya makhluk ilahi di dunia dengan aura yang tak tertandingi. Itu adalah fenomena Blutlin Protos. Bagaimana ini bisa terjadi? Para kaisar dari darat Antianhuang berseru seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Serangkaian benang emas kekuatan muncul di atas kepala mereka dan disalurkan menuju piramida di bawah kaki Shenhuang. Fenomena garis keturunan kaisar dewa telah mengubah seluruh langit dan bumi menjadi kerajaan dewanya, menyerap kekuatan semua makhluk hidup. Wu Huang, fenomena garis darahku telah menyatu dengan kekuatan suciku yang tiada taranya, kerajaan dewa di telapak tangan. Seluruh dunia ini adalah kerajaanku. Semua makhluk hidup di darat Antianhuang adalah bangsaku. Bagaimana Anda akan melawan saya? Berdiri di atas piramida, suara berwibawa Shenhuang menyebar ke segala arah. Kerajaan dewa Anda hanyalah setitik debu di tungku saya. Bagaimana Anda akan melawan saya? Tiba-tiba, suara Su Zimou terdengar. Hem. Ekspresi Shenhuang berubah drastis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Su Zimou telah menghilang dari kerajaan dewa tanpa sadar. Namun, suara Su Zimou datang dari segala arah dan sepertinya berada di luar kerajaan dewanya. Segera setelah itu, baik itu orang-orang dari darat Antianhuang atau tentara protos, mereka semua menyaksikan pemandangan yang aneh dan menakutkan. Kerajaan dewa Shenhuang tampaknya menyusut. Di luar kerajaan ilahi, ada tungku besar yang mengelilingi seluruh kerajaan ilahi. Di luar tungku, nyala api mengamuk. Kerajaan dewa Shenhuang berisi surga dan bumi dan menyerap kekuatan semua makhluk hidup. Namun, tungku Udao Su Zimou melahap kerajaan dewa dan membakarnya dengan api, mencoba membakarnya menjadi abu. Kerajaan dewa Shenhuang sangat mendalam dan berisi surga dan bumi. Namun, tungku Udao Su Zimou lebih unggul. Suhu di dalam kerajaan dewa naik terus-menerus. Api menyembur keluar dari puncak piramida raksasa. Shenhuang was alarm. Saat itu, Su Zimou tiba-tiba muncul di depannya. Memegang Ji Yaoxue dengan tangan kirinya, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah Shenhuang. Bang! Gemuruh! Ledakan! Garis keturunan Su Zimou melonjak. Itu bukan suara tsunami, tapi lebih seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Itu agung dan gemetar. Shenhuang meraung dan menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya juga. Kidara emasnya mengembun menjadi satu titik dan dia melambaikan tangan emasnya, meninju ke arah Su Zimou. Ledakan! Kedua tinju bertabrakan, meletus dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap mata, fenomena di sekitarnya menghilang ke udara tipis. Su Zimou dan Shenhuang kembali ke daratan Tianhuang sekali lagi. Kerajaan dewa dan tungku telah lenyap. Keduanya tidak bergerak sama sekali saat tinju mereka bertabrakan. Dunia terdiam. Semua orang menahan nafas dan menunggu hasil akhir. Retakan! 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 Tiba-tiba, suara retakan samar terdengar dari medan perang. Namun, itu terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Serangkaian retakan muncul di wajah Shenhuang. Retakan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat. Di bawah pengawasan semua orang, tubuh kaisar dewa meledak menjadi awan kabut darah emas. Saat kabut darah emas muncul, itu disempurnakan menjadi abu sekali lagi. Kaisar bisa dilahirkan kembali dari setetes darah. Tapi sekarang, Shenhuang bahkan tidak memiliki setetes pun darah dewa yang tersisa. Tentara protos menyaksikan semuanya terungkap dalam keadaan linglung, tidak dapat menerimanya sejenak. Mereka telah kalah. Shenhuang telah kalah total. Seperti yang dikatakan Wu Huang, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Bab 2062 Sejak Shenhuang menjadi kaisar di daratan dewa, kecakapan pertempurannya menantang surga dan dia tak terkalahkan di alam bawah. Bahkan imam besar di daratan dewa pusat yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya mengatakan bahwa Shenhuang adalah Shenhuang yang paling kuat dalam sejarah protos. Namun, tubuh Shenhuang dihancurkan oleh kaisar Arakitakesi dengan satu pukulan. Bahkan tidak ada setetes pun darah Tuhan yang tersisa. Pukulan Wu Huang tidak hanya mendarat dengan keras di Shenhuang, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diri dan kebanggaan pasukan protos. Sebenarnya, apa yang dikatakan Shenhuang benar? Tubuh utama Wu Dao tinggal di alam bawah. Meskipun basis kultivasinya sebanding dengan Earth Immortal di alam atas, dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan Earth Immortal, dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jaripun. Dia bisa membunuh dewa kaisar hanya dengan pandangan sekilas. Namun, pada saat yang sama, dia juga akan menarik reaksi hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, serangan tubuh utama Wu Dao Jasnal tidak melebihi batas atas kekuatan alam bawah, juga tidak mencapai tingkat dewa mistik di alam atas. Meski begitu, Shenhuang tidak bisa menerima pukulan dari tubuh utama Wu Dao. Suara mendesing. Tiba-tiba, mahkota dewa yang melayang di udara tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melesat ke barat. Hmm. Tatapan Suzimo bergeser saat tekanan besar turun dan menekan mahkota dewa. Ruang di sekitar mahkota dewa tampaknya disegel oleh kekuatan tak terlihat. Suara mendesing. Delapan permata di mahkota dewa sekali lagi mengalir dengan cahaya putih susu. Tubuh mahkota dewa bergetar karena benar-benar terlepas dari tekanan kesadaran ilahi Suzimo. Dalam sekejap, ia melarikan diri ke kedalaman reruntuhan Kunlun dan melarikan diri menuju gua berwarna-warni yang terhubung ke daratan dewa. Dia tidak mati. Suzimo tersenyum. Roh primordial Shenhuang sebenarnya memilih untuk melarikan diri ke mahkota dewa dan melarikan diri. Pada saat ini, roh primordial Shenhuang menggunakan mahkota dewa untuk melarikan diri. Jelas bahwa dia ingin melarikan diri kembali ke tanah suci. Kekuatan yang terkandung dalam mahkota ilahi cukup aneh. Itu benar-benar bisa membebaskan diri dari tekanan Divine Sense Suzimo yang mengejutkannya. Apakah kamu tidak akan mengejar mereka? Ji Yaoxue sedikit khawatir saat dia melihat Shenhuang melarikan diri. Musuh yang begitu kuat pasti akan menjadi ancaman besar bagi daratan Tianhuang di masa depan jika mereka tidak bisa melenyapkannya. Saya baik-baik saja. Suzimo menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak memiliki darah dewa, jadi sulit baginya untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Setelah berhenti sejenak, Suzimo melihat ke barat dan berkata, ditambah lagi, bahkan jika dia tidak melarikan diri, aku akan pergi ke benua dewa untuk melihatnya. Utang darah dari jutaan makhluk hidup di daratan Tianhuang harus dilunasi dengan darah dewa. Kali ini, Suzimo benar-benar marah. Karena hubungannya dengan Ninki, dia tidak terlalu waspada terhadap protos. Memikirkan bahwa invasi protos kali ini akan memberikan pukulan berat bagi daratan Tianhuang. Lebih penting lagi, Ji Yaoxue terluka dan beberapa teman lama Tianhuang Mainland juga hampir terbunuh. Jika dia kembali beberapa saat kemudian, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saat itu, Ninki dinobatkan sebagai kaisar dan datang untuk memberikan penghormatan kepada para dewa untuk menyelesaikan penebusannya. Jika bukan karena Ninki, Suzimo siap untuk pergi ke Tanah Suci Barat sendirian dan mendatangkan Malapetaka setelah memadamkan bencana iblis darah 2000 tahun yang lalu. Berbalik, Suzimo memandang kaisar naga awan dan yang lainnya dari daratan Tianhuang dan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan hidup yang sangat padat mengembun di telapak tangannya, dan kekuatan seni dewanya melonjak dan bergemuruh. Vitalitas tak berujung. Kesadaran roh Suzimo bergeser dan dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut di udara, melantunkan dengan lembut, panggil angin dan hujan. Astaga! Angin sepoi-sepoi bertiup dan gerimis turun. Angin mengandung sejumlah besar kekuatan hidup, seolah-olah itu adalah angin musim semi yang dipenuhi dengan vitalitas. Tanaman layu di tanah yang berlumuran darah mulai tumbuh lagi di bawah angin sepoi-sepoi. Cedera semua orang dari darat Antianhuang juga berkurang secara signifikan. Di langit, ada gerimis terus-menerus dari hujan hijau zamrut, derai rintik-rintik. Ketika tetesan hujan mendarat di tubuh semua orang dari darat Antianhuang, luka mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan luka di tubuh para kaisar dari darat Antianhuang yang tertusuk oleh cahaya kemasan Shenhuang sedang sembuh. Tubuh sejati wudao telah menyatukan dua kekuatan ilahi yang tiada taranya dan mampu memanggil angin dan hujan untuk menyembuhkan luka-luka makhluk hidup di darat Antianhuang. Metode seperti itu bisa disebut keajaiban. Suzimo memandang semua orang dari darat Antianhuang dan bertanya, Apakah Anda ingin mengikuti saya ke Tanah Suci Barat untuk melihatnya? Setelah mendengar itu, makhluk hidup di darat Antianhuang menjadi hirup pikuk. Implikasi tak terucap dari kata-kata kaisar bela diri adalah bahwa dia ingin memimpin mereka ke Barat, ke daratan ilahi. Tentu saja. Little Fatih tertawa terbahak-bahak dan menjadi yang pertama menonjol. Aku belum pernah melihat Tanah Suci seumur hidupku. Ayo pergi, ayo pergi ke Tanah Suci dan bunuh mereka semua. Orang-orang dari darat Antianhuang berteriak. Ras rendahan, beraninya kamu menyerbu wilayah Protos. Kamu pasti akan menerima penghakiman Tuhan. Seorang pemimpin pasukan Protos berdiri dan berkata dengan keras. Protos lain berjubah hitam berkata dengan dingin, tidak ada ras asing yang bisa meninggalkan Tanah Suci hidup-hidup. Wu Huang, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan matang. Seorang pemimpin Protos berkata dengan suara yang dalam. Seorang komandan berkata, jika Anda membawa orang ke benua ilahi sekarang, itu sama dengan menyatakan perang terhadap ras ilahi. Kamu harus memikirkannya matang-matang. Mendeklarasikan perang terhadap Protos adalah bencana bagimu dan darat Antianhuang. Kaisar Nagacang memarahi, jadi bagaimana jika itu adalah deklarasi perang? Protos adalah orang-orang yang menyatakan perang di darat Antianhuang terlebih dahulu. Suzimo berbalik perlahan dan melihat pasukan Protos yang besar di seberangnya. Dia berkata dengan tenang, saya tidak terlalu yakin dengan apa yang Anda bicarakan. Tapi aku jelas tentang satu hal. Bagimu, aku adalah bencana. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Suzimo memegang tangan Jiaoxue dan terbang ke langit menuju tanah suci barat. Dia bahkan tidak melihat pasukan Protos di bawahnya. Tentara Protos sedikit tercengang. Apakah Huhuang dari darat Antianhuang akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Saat itu, Suzimo maju selangkah di udara dan trate hijau raksasa muncul di bawah kakinya. Trate hijau memancarkan sinar cahaya yang suci dan tanpa cacat. Tubuh Protos yang diselimuti oleh lotus hijau meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut darah yang tersapu oleh cahaya hijau yang dilepaskan oleh lotus hijau dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan Kaisar Protos tidak luput dan mati di tempat. Suzimo mengambil langkah kedua dan trate hijau raksasa lainnya muncul di bawah kakinya. Sejumlah besar Protos dimurnikan oleh trate hijau. Dengan setiap langkah yang diambil Suzimo, trate hijau akan muncul di bawah kakinya. Bunga surgawi menghujani dan trate emas muncul di tanah. Ini adalah dua kekuatan ilahi tertinggi dari biara-biara Buddha dan sangat kuat. Jika seseorang dapat memahami kedua kekuatan suci itu hingga batasnya, mereka akan dapat memahami kekuatan suci tertinggi dari biara-biara Buddhis, trate langkah demi langkah. Satu langkah akan mengubah segalanya menjadi tanah murni. Semua makhluk hidup asing di langkah itu akan dimurnikan oleh King Lian dan berubah menjadi tanah suci biara-biara Buddha. Tidak ada pengecualian. Pada saat Suzimo memimpin Ji Yaoxue ke kedalaman reruntuhan Kunlun dan mendekati gua berwarna-warni, pasukan Protos di belakangnya telah dimurnikan oleh King Lian dan berubah menjadi debu, terkubur di reruntuhan Kunlun selamanya. Bab 2063 Ketika Suzimo dan Ji Yaoxue membawa orang-orang dari planet Tianhuang ke gua berwarna-warni, mereka mengalami perasaan yang aneh. Rasanya seperti waktu yang lama, tetapi juga terasa seperti beberapa tarikan napas. Orang-orang di planet Tianhuang hanya melihat kilatan cahaya sebelum mereka meninggalkan planet Tianhuang dan memasuki dunia lain. Aura aneh, kuno, husuk dan bermartabat menghantam wajah mereka. Tanah suci. Alien. Tiba-tiba terdengar teriakan dari depan. Ada banyak Protos yang menjaga simpul ruang dari tanah suci. Mereka terkejut melihat Suzimo dan para pembudidaya planet Tianhuang memasuki tanah suci. Semua Protos tahu bahwa Shenhuang memimpin pasukan Protos untuk menaklukkan planet Tianhuang dan memerintah planet Tianhuang dengan keyakinan Protos. Namun, belum lama ini, cahaya kemasan terbang keluar dari simpul ruang angkasa dan menuju ke Central Divine City. Sebagian besar Protos tidak melihat apa itu. Hanya beberapa Kaisar Protos di perbatasan yang samar-samar bisa mengenali bahwa itu adalah artefak ilahi tertinggi dari Protos, mahkota dewa. Mahkota dewa berasal dari alam atas dan lebih berharga daripada empat artefak ilahi dari Protos. Hanya Shenhuang yang berhak memakai dan mengendalikannya. Kaisar Protos di perbatasan memiliki firasat buruk. Kecuali sesuatu yang besar terjadi, Shenhuang akan memakai mahkota dewa setiap saat. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Kaisar Protos kemudian membantah spekulasi ini. Sebelum Shenhuang berangkat, Imam Besar Protos menggunakan esensi darahnya untuk melepaskan teknik rahasia Protos, teknik ramalan besar, untuk memprediksi masa depan. Hasil dari teknik ramalan hebat itu hebat. Shenhuang akan menyapu planet Tianhuang dan tidak ada makhluk hidup atau rintangan yang dapat menghentikan Protos untuk menaklukkan. Tidak hanya Kaisar Protos, tetapi semua Protos tidak meragukan prediksi Hai Prius sama sekali. God King adalah penguasa benua Gadli, makhluk tertinggi. Posisi Hai Prius sangat unik. Dia adalah orang bijak dari Protos, dan bahkan Shenhuang harus menghormatinya. Ini karena Imam Besar Protos telah menguasai teknik rahasia paling misterius dari Protos, teknik ramalan hebat. Di zaman primordial, Protos menyerbu planet Tianhuang. Karena kesombongan dan kepercayaan diri Shenhuang, mereka tidak mengundang Imam Besar dan bertindak sendiri, mengakibatkan kekalahan telak. Hasil dari mantra nubuatan besar tidak akan pernah salah. Ini adalah konsensus dari Protos. Dengan pemikiran itu, Kaisar Protos tidak bereaksi. Dia baru menyadari bahwa sesuatu yang serius telah terjadi ketika dia melihat Suzimo dan yang lainnya dari planet Tianhuang di depannya. Orang luar. Kaisar Protos perlahan naik ke langit dan tiba di depan Suzimo. Dengan ekspresi sedingin es, dia perlahan berkata, Kembalilah. Benua yang saleh tidak akan membiarkan makhluk kotor seperti Anda menginjakan kaki di atasnya. Orang luar ada di sini. Membunuh mereka. Protos di perbatasan benua ilahi memperhatikan orang-orang dari planet Tianhuang. Mereka meraung dan menyerang mereka dengan niat membunuh. Kesombongan yang mengakar dalam darah Protos membuat reaksi pertama mereka ketika mereka melihat orang-orang dari planet Tianhuang memandang rendah mereka. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat Kaisar-Kaisar Protos. Dia berjalan di udara berdampingan dengan Jiyaoksue. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya ke arah Kaisar-Kaisar Protos. Ledakan. Ruang di sekitar Kaisar Protos Emperor runtuh seketika. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar-Kaisar Protos dihancurkan oleh kekuatan mengerikan yang muncul entah dari mana. Dia berubah menjadi awan kabut darah dan terbunuh dalam tubuh dan jiwa. Protos di perbatasan baru saja berkumpul. Sebelum mereka bisa mengisi, mereka melihat pemandangan seperti itu. Kaisar Protos mengeluarkan serangkaian seruan dan tampak ketakutan. Seorang Kaisar Protos-Kaisar telah jatuh begitu saja. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun dari musuh. Siapa? Siapa? Siapa kamu? Dewa leluhur mencoba menekan rasa takut di hatinya dan menanyai Suzimo dan yang lainnya dengan keras. Saya Araki Takeshi. Saya di sini untuk menagih hutang darah dari Protos. Suzimo berkata dan menjentikkan jarinya secara bersamaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Garis-garis energi pedang putih meledak dari ujung jarinya, padat dan berkerumun menuju pasukan ras dewa di seberangnya. Selain Heavensward Key, 108 ribu pedang. Di tangan tubuh bela diri ilahi, ada lebih dari 108 ribu maksud pedang pembunuh surgawi. Mereka tidak ada habisnya. Niat membunuh menggerakkan langit dan memindahkan bintang-bintang. Bahkan Kaisar-Kaisar Protos tidak dapat memblokir satu serangan pun dari Suzimo. Pasukan Protos yang tersisa bahkan lebih rapuh di depan selain Heavensward Key yang dirilis oleh Suzimo. Hidup mereka tidak berharga seperti rumput. Apa darah dewa? Fenomena apa? Peralatan ilahi apa? Kekuatan ilahi apa? Tak satu pun dari kartu truf mereka yang bisa memblokir satu selain Heavensward Key. Pemahaman Wudao tentang selain Heavensward Key telah jauh melebihi 2000 tahun yang lalu. Kekuatannya secara alami menakutkan. Bahkan beberapa dewa leluhur di perbatasan Gadli Mainland dahi mereka ditusuk oleh pedang key dan mati. Orang-orang di planet Tianhuang awalnya berencana untuk melakukan pertempuran sengit dengan pasukan daratan ilahi. Namun segera, mereka menyadari bahwa mereka tidak perlu bergerak sama sekali. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikuti di belakang Wu Huang. Suzimo langsung masuk tanpa jeda. Orang-orang di planet Tianhuang mengikuti dengan cermat dan melihat sekeliling. Gadli Mainland memiliki peradaban uniknya sendiri. Bangunan, gunung, sungai, dan bahkan pepohonan di tanah ini jauh berbeda dari yang ada di planet Tianhuang. Ada miliaran ciliokosem kecil, dan setiap ciliokosem kecil memelihara peradaban dan makhluk hidup yang berbeda. Sepanjang jalan, Protos Overlord menonjol dari waktu ke waktu untuk menghentikan orang-orang di planet Tianhuang, tetapi Suzimo membunuh mereka dengan santai. Suzimo ingin memimpin orang-orang di planet Tianhuang ke barat dan membunuh jalan mereka ke Central Divine City. Dia ingin membunuh Shenhuang di bawah pengawasan Protos. Dia ingin menggunakan darah Protos untuk meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di tanah ini dan ras ini. Tanda ini disebut ketakutan. Pada saat yang sama, di Central Divine City. Kota ilahi ini telah berdiri tegak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tembok kota bersinar dengan kilau logam emas. Itu suci dan tanpa cacat, dengan tepi dan sudut yang berbeda. Kota ilahi ini adalah pusat dari daratan ilahi. Pada saat ini, sinar cahaya kemasan terbang ke kota ilahi dan memasuki istana tempat Shenhuang berkultivasi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Cepat, keluarkan Hai Prius dari pengasingan dan kendalikan situasinya. Aku butuh waktu untuk memperbaiki tubuhku. Pengawal Protos baru saja bergegas ketika mereka mendengar suara lemah Shenhuang. Setelah itu, suara Shenhuang menghilang. Banyak penjaga ras dewa saling bertukar pandang, semuanya tampak bingung. Dalam hati mereka, Shenhuang adalah yang tertinggi dan tak terkalahkan. Siapa yang bisa menghancurkan tubuh Shenhuang? Apa yang telah terjadi? Aku akan memberitahu Imam Besar. Pada saat ini, salah satu pengawal Protos berkata dan hendak berlari menuju altar. Dia baru saja berbalik ketika dia melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah merah, memegang tongkat putih di tangannya. Dia berdiri tidak jauh, melihat ke arah timur. Orang tua berjubah merah ini adalah Imam Besar Protos. Tidak ada yang tahu kapan Hai Priestes muncul. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kerutan di wajah Hai Priestes sepertinya semakin dalam. Dia bergumam pelan, mantra nubuat besarku tidak salah. Imam Besar, apa yang terjadi? Baru saja, Shenhuang sepertinya. Salah satu pengawal Protos ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Ekspresi Hai Priestes sangat serius saat dia berkata perlahan, ungu ki dari timur, Protos. Mungkin menghadapi bencana besar. Bab 2064. Su Zimo memimpin orang-orang di planet Tianhuang ke barat. Tak lama, mereka melihat kota kuno pertama di depan mereka. Di depan kota kuno, ada banyak Protos Knight dan Sorcerer yang berbaris dalam formasi. Para ksatria berada di depan dan para penyihir berada di belakang. Meskipun hanya ada beberapa ribu dari mereka, yang terlemah di antara mereka telah mencapai alam tubuh bersama. Di antara mereka, bahkan ada seorang penyihir yang telah mencapai ranah Kaisar. Orang Barbar Timur, berhenti di jalurmu. Ksatria Protos di depan memegang pedang panjang dan berteriak pada Su Zimo dan yang lainnya. Alien dari planet Tianhuang, karena kamu berani melangkah ke wilayah Protos, biarkan cahaya Protos memurnikan jiwa kotormu dan mengirim mereka ke neraka. Kaisar Dharma, yang berdiri di belakang, melambaikan tongkat di tangannya dan melantunkan bahasa kuno. Gelombang energi yang kuat berdesir di udara. Ujung tongkat Kaisar Dharma memancarkan sinar cahaya terang yang memasuki kepala orang-orang di planet Tianhuang dan menyebarkan hujan ringan dalam jumlah besar. Setiap tetes hujan cahaya ini bisa membunuh ahli rilem monark peringkat rendah. Membunuh. Banyak Satria Protos di depan juga meraung dan menyerang orang-orang di planet Tianhuang. Huh! Su Zemo mendengus dingin. Begitu suara ini terdengar, gerakan Kaisar hukum membeku di udara. Matanya terbuka lebar, dan dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan. Garis-garis darah muncul di wajahnya. Tubuh Kaisar Dharma relatif lemah. Dia berdiri di belakang untuk menghindari pukulan fatal ke tubuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa tubuhnya tidak bisa menerimanya hanya dengan dengusan dari Su Zemo. Armor emas dari Protos naik di depan juga meledak. Beraninya kunang-kunang bersaing dengan bulan yang cerah. Su Zemo berteriak dan mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, sepertinya ada bola cahaya ungu. Su Zemo mengepalkan tinjunya. Berdengung. Bola cahaya ini meledak, dan sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak dari celah jari, menyebar ke segala arah. Hujan ringan di udara tersapu oleh cahaya ungu ini dan langsung menguap. Banyak penunggang kuda Protos di bagian paling depan tersapu oleh cahaya ungu besar sebelum mereka bahkan bisa mendekat. Mereka jatuh dari langit satu per satu. Bahkan sebelum mereka bisa mendarat di tanah, Ksatria Protos sudah menjadi mayat. Kaisar penyihir berdiri sendirian di udara. Tidak ada lagi Ksatria Ras Dewa di sekitarnya untuk melindunginya. Su Zemo bahkan tidak memandangnya saat dia memimpin yang lain ke depan. Baru saja, teknik rahasia domain suara yang dielepaskan sudah cukup untuk menghancurkan jiwa Kaisar ini. Bang! Tubuh Kaisar Dharma terbelah menjadi beberapa bagian. Roh primordialnya tertutup retakan. Itu redup dan tanpa cahaya karena perlahan menghilang. Di dinding kota kuno berdiri banyak Protos. Protos ini lemah, dan kebanyakan dari mereka bahkan belum mencapai alam tubuh bersama. Namun, ketika Protos memandang Su Zemo, tidak ada rasa takut di mata mereka. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan provokasi. Keyakinan dan kesombongan semacam ini sangat dalam di tulang mereka. Alien, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Orang barbar bodoh, kamu membunuh dewa. Pembunuh Tuhan, di tanah suci, akan diadili oleh Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Tiba-tiba, serangkaian teriakan keras datang dari kota kuno. Pembunuh Tuhan, akan diadili oleh Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Di kota kuno yang besar, puluhan juta Protos berkumpul bersama dan meletus menjadi serangkaian teriakan keras. Suara mereka mengguncang sembilan surga dan agung. Hahaha! Su Zemo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawanya bergema di seluruh dunia, menenggelamkan teriakan puluhan juta Protos. Pada saat itu, seolah-olah Tawa Su Zemo adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Retakan! 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 Retakan besar muncul di dinding kota kuno. Bahkan tembok kota kuno yang tidak dapat dihancurkan ini tidak dapat menahan Tawa Su Zemo. Penghakiman Tuhan, hukuman Tuhan. Su Zemo menarik kembali senyumnya dan melihat banyak Protos di kota kuno. Dia berkata perlahan, di tempat ini, aku adalah Tuhan. Saat dia mengatakan itu, kota kuno itu tampaknya tidak mampu menahan aura menakutkan dan runtuh. Protos yang tak terhitung jumlahnya terkubur dalam debu dan mengeluarkan tangisan tragis. Kesadaran roh Su Zemo menyapu reruntuhan kota kuno dan meraih semua sosok perkasa tubuh bersama dan dewa leluhur yang tersembunyi di kota kuno. Dengan satu pemikiran, semua tokoh perkasa dan dewa leluhur Protos mati di tempat. Su Zemo memimpin planet Tianhuang dan yang lainnya dan terus menuju ke barat. Kota Ilahi Tengah Banyak ahli Protos berkumpul di sekitar Grand Prius dan mereka semua melihat ke arah timur. Pada saat itu, bukan hanya Grand Prius. Semua orang di kota Ilahi dapat dengan jelas melihat pemandangan mengerikan di timur. Aura ungu datang dari timur. Itu semakin tebal, bahkan mewarnai seluruh langit timur dengan warna yang berbeda. Meskipun mereka cukup jauh, setiap Protos di Central Divine City bisa merasakan tekanan yang tak tertahankan datang darinya. Imam Agung Salah satu kaisar Protos berkata dengan suara yang dalam, mari kita meninggalkan kota dan bertarung. Tentara ksatria cahaya radian pasti akan mampu membunuh ras asing ini. Tidak, memisahkan kekuatan kita sekarang sama dengan mengirim kita ke kematian kita. Imam Besar menggelengkan kepalanya. Semuanya, dengarkan perintahku. Kumpulkan di Central Divine City dan tunggu pertempuran terakhir. Setelah jeda singkat, Imam Besar bertanya lagi, apakah ada yang memberitahu kuil dewa? Aku sudah memberitahu mereka. Mereka akan segera datang. Di belakang Grand Prius, ada seorang gadis muda berjubah merah. Dia berusia sekitar 12 atau 13 tahun dan dia berkata dengan lembut. Baik. Merasa sedikit lega, Imam Besar berkata, setelah tubuh Senhuang direkonstruksi, para ksatria kuil dan saya akan bergabung. Dengan kekuatan gabungan kota, kita akan menghadapi ahli domain Tianhuang ini. Grand Fa Grand Prius, apakah ahli domain Tianhuang ini adalah Hu Huang yang disebutkan oleh Sister Ninki? Gadis itu tiba-tiba bertanya. Hu Huang. Grand Prius linglung sesaat ketika kata-kata yang Ninki katakan kepadanya sebelum kenaikannya melintas di benaknya. Tolong, tolong jangan pernah menyerang daratan Tianhuang lagi. Ada seorang ahli di sana yang tidak bisa ditangani oleh Godly Mainland. Faktanya, ketika Ninki kembali dari daratan Tianhuang dan akhirnya dinobatkan sebagai kaisar, selain bakat Ninki sendiri, Imam Besar juga berperan. Itu karena teknik nubuat besar telah meramalkan bahwa protos akan menghadapi bencana besar dan cara untuk mengatasinya terletak pada Ninki. Oleh karena itu, dengan bantuan Imam Besar, Ninki mampu bertahan dan akhirnya menjadi kaisar Shenhuang. Imam Besar tidak menghentikan Ninki untuk bergabung dengan daratan Tianhuang untuk menyelesaikan penebusannya. Kemudian, berita dari daratan Tianhuang juga mengkonfirmasi teknik nubuat besarnya. Seorang wanita muncul di daratan Tianhuang dan membunuh para ahli dari dunia atas. Akhirnya, dia bahkan menyempurnakan hukum langit dan bumi di daratan Tianhuang sebelum naik. Ketika wanita itu muncul, bahkan para dewa di tempat paling kuno dan rahasia di daratan ilahi takut kehabisan akal dan bahkan tidak berani bernapas. Mungkinkah itu Wu Huang? Gadis itu bertanya lagi, seolah sedang memikirkan sesuatu. Peristiwa masa lalu melintas di benak Grand Priest saat dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Ketika dia mendengar pertanyaan gadis itu, dia menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Dia tidak tahu siapa ahli domain Tianhuang ini. Namun, dia hanya tahu satu hal. Teknik Grand Profesinya sama sekali tidak mendeteksi keberadaan ahli yang begitu menakutkan di daratan Tianhuang, dia juga tidak memprediksi apa yang akan terjadi hari ini. Teknik rahasia protos yang telah diturunkan sejak lama tidak berguna untuk melawan orang ini. Bab 2064 Gemuruh Kota kuno lainnya dihancurkan oleh Susimo. Awan ungu memenuhi langit, kilat menyambar, dan guntur meraung. Baut petir ungu menghantam, mengubah penguasa, dewa leluhur, dan penguasa di kota menjadi abu. Ini bukan kekuatan petir biasa. Petir ungu ini berisi pemahaman wudao tentang, kesengsaraan. Kota itu menjadi puing-puing oleh kesengsaraan ungu. Ini adalah kota ke-10 yang telah dihancurkan Susimo. Api, banjir, retakan di bumi, runtuh di langit, membeku. Lapisan demi lapisan bencana mengerikan menimpa benua ilahi. Kemampuan ilahi yang kuat ini berada di ujung jari tubuh bela diri. Bahkan mantra Dharma yang paling biasa pun dapat merusak protos saat dilepaskan olehnya. Susimo memimpin orang-orang planet Tianhuang ke barat, dan setiap protos yang berani menghentikannya dibunuh dengan menjentikan jarinya. Dari awal hingga akhir, orang-orang di planet Tianhuang tidak bergerak. Orang-orang di planet Tianhuang sudah terbiasa dengan ini. Protos telah melawan dan melawan dengan arogan di awal, tetapi sekarang, protos hanya tersisa dengan panik dan ketakutan saat mereka berteriak dan berlari ke segala arah. Di hadapan kekuatan absolut, makhluk ras dewa ini tidak berbeda dari makhluk hidup lainnya dalam kepanikan dan ketidakberdayaan. Kebanggaan protos dihancurkan oleh Susimo. Aku tidak percaya. Protos dengan rambut acak-acakan berjuang keluar dari debu, naik ke udara, dan berteriak pada Susimo, kamu hanya manusia rendahan dengan garis keturunan yang lemah. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan kami, protos? Susimo bahkan tidak bergerak. Dia hanya melirik orang itu dengan acuh tak acuh. Garis keturunan di tubuh protos menguap dan berubah menjadi ketiadaan. Siapa yang membuka gerbang neraka dan melepaskan setan-setan dari timur? Semuanya, larilah untuk hidupmu. Kegelapan telah tiba. Beberapa ras dewa jatuh ke dalam debu dan linglung. Susimo memimpin kelompok planet Tianhuang ke depan, mengabaikan protos. Dia masih menahan diri ketika dia menyerang, kecuali beberapa protos ingin mencari kematian dan menantangnya. Kalau tidak, dia hanya akan membunuh dewa dan kaisar leluhur di setiap kota yang dia lewati. Susimo ingin membunuh semua dewa leluhur dan kaisar dari daratan ilahi. Iblis Infernal sedang menuju ke barat. Semuanya, pergilah ke Central Divine City. Hai Priestes dan Shenhuang sedang mengumpulkan pasukan di sana. Mereka bersiap untuk melawan Iblis Infernal sampai mati. The Hai Priestes telah mengirimkan dekrit ilahi. Semuanya, cepat ke Central Divine City dan berlindung. Grand Priestes dan Shenhuang berada di Central Divine City. Mereka siap untuk membunuh Demon Emperor ini dari Infinity Wasteland region dan mengusir kegelapan. Berita itu menyebar ke seluruh benua ilahi. Semakin banyak protos melarikan diri, meninggalkan kota. Pada akhirnya, Susimo dan yang lainnya dari planet Desolation menyerbu langsung ke benua ilahi. Mereka tidak menemui perlawanan apapun saat mereka menuju ke barat, semakin dekat dan semakin dekat ke Central Divine City. Wu Huang telah bertarung di seluruh daratan ilahi. Dia memiliki fondasi yang kuat. Pendongeng merenung untuk waktu yang lama, lalu melangkah maju dan menganalisis dengan tenang. Kita sekarang jauh di jantung daratan dewa. Jika protos Shenhuang mengumpulkan semua kekuatan daratan dewa, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Kami datang terlalu tiba-tiba, jadi kami tidak mempersiapkan diri dengan cukup baik. Jika kita memulai perang, planet Desolation akan menderita kerugian besar. Susimo menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Lihat saja dari sela-sela. Ini. Pendongeng itu menyeringai dan terkesiap. Arti dibalik kata-kata Kaisar Beladiri adalah bahwa dia ingin sendirian melawan seluruh daratan ilahi dan menekan seluruh dunia. Orang-orang dari planet Desolation terus maju. Akhirnya, sebuah kota kuno yang luar biasa megah muncul di depan mata semua orang. Atau lebih tepatnya, itu tidak bisa dianggap sebagai kota lagi. Tembok kota kuno berdiri tegak dan terbentang di sepanjang Cakrawala. Tidak ada akhir untuk itu. Seolah-olah seluruh benua telah terbelah dua. Di atas tembok kota berdiri kerumunan protos yang padat. Di antara para dewa ini, beberapa memegang tombak, beberapa memegang pedang, beberapa memegang busur, dan beberapa memegang tongkat. Setiap protos memiliki kidara emas yang melonjak di sekitar mereka. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan mereka memelototi semua orang dari planet Desolation dengan niat membunuh. Hampir semua ahli top dari daratan Gadli berkumpul di sini, siap untuk membunuh semua orang dari planet Desolation. Jumlah protos di Central Divine City telah mencapai beberapa miliar. Faktanya, bahkan ada protos dari segala arah yang berkumpul menuju Central Divine City. Membunuh, membunuh, membunuh. Di dalam Central Divine City, protos mengeluarkan serangkaian raungan. Orang bisa membayangkan aura miliaran protos berkumpul bersama dan mengaum ke langit dengan darah mendidih. Seluruh dunia gemetar. Di sisi darat Antian Huang, bahkan Pendongeng, Kaisar Yunlong dan Kaisar Planet Desolation lainnya terkejut, apalagi pembudidaya biasa. Protos sangat kuat. Jika miliaran protos maju bersama dengan bantuan Dewa Leluhur dan Kaisar, bahkan mereka akan langsung tenggelam. Alasan mengapa Godly Mainland mampu menaklukkan dunia kecil lainnya secara terus-menerus adalah karena memiliki fondasi yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia lain. Pikirkan tentang itu, di darat Antian Huang, hanya ada beberapa puluh ribu protos. Namun, mereka telah menjadi salah satu dari sembilan ras primordial darat Antian Huang dan faksi yang paling menakutkan. Saat ini, miliaran protos berkumpul di Central Divine City, sungguh pemandangan yang menakutkan. Meskipun semua orang dari Planet Desolation memiliki keyakinan mutlak pada Wu Huang, kepercayaan diri mereka goyah saat ini. Perbedaan antara kedua pihak terlalu besar. Di sisi Planet Desolation, semua orang menuju ke barat dengan aura ganas seperti semburan yang tak terhentikan. Namun, ketika mereka tiba di Central Divine City, mereka menabrak lautan emas yang tak terbatas. Lautan emas marah dan menciptakan gelombang deras yang bisa melonjak dan menenggelamkan mereka kapan saja. Semua orang dari Planet Desolation memiliki ekspresi pucat. Banyak orang sudah ketakutan terhadap formasi menakutkan dari Central Divine City dan tidak berani maju. Kalian hanya bisa berdiri di sini. Su Zemo melirik ke samping dan berkata kepada semua orang dari Planet Desolation di belakangnya. Wu Huang, kami akan menemanimu. Pendongeng, Kaisar Yunlong dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu. Su Zemo menggelengkan kepalanya. Kalian tidak bisa membantuku, lihat saja dari sini. Dengan itu, Su Zemo berjalan di udara sendirian dengan ekspresi acuh-ta'acuh ke arah Central Divine City. Meskipun dia dihadapkan dengan formasi besar protos, mata Su Zemo tidak goyah sedikit pun saat dia maju dengan tenang. Aura tak terlihat yang dibentuk oleh miliaran protos sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, ketika aura melonjak dan mendarat di Su Zemo, aura itu menghilang tanpa jejak. Bahkan, jubah ungunya tidak kusut. Saat Su Zemo mendekat, auranya malah meningkat dengan cepat. Rambut hitamnya berkibar tanpa angin dan matanya tampak terbakar api. Langkah kaki Su Zemo tidak cepat atau lambat. Namun, setiap langkah yang diambil menyebabkan getaran besar di udara. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di kehampaan di bawah kakinya. Cakrawala berubah warna dan tanah bergetar. Bab 2065 Saat Su Zemo mendekat, auranya juga naik. Pada akhirnya, dia mampu melawan miliaran protos. Meskipun protos berteriak dengan niat membunuh, Su Zemo sudah merasakan sedikit ketakutan di mata protos. Mereka takut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ras dewa telah melakukan ekspedisi dan membantai di mana-mana, menginjak-injak makhluk hidup dan ras yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki mereka. Mereka tidak pernah menempatkan ras manusia di mata mereka. Tapi sekarang, manusia di depan mereka telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat itu, sesosok muncul di tembok kota. Dia mengenakan jubah merah longgar dan memegang tongkat putih di tangannya. Rambutnya putih dan wajahnya berkerut. Mata lelaki tua itu dalam. Meskipun dia melewati masa jayanya, mata birunya yang dalam masih jernih dan cerah, berkedip-kedip dengan cahaya kebijaksanaan. Wu Huang. Orang tua itu berkata perlahan, saya adalah imam besar protos. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dan membawa orang-orang di planet Tianhuang kembali ke dunia Anda sendiri untuk menghindari perang yang membawa bencana ini. Protos telah berulang kali menyinggung planet Tianhuang. Saya di sini untuk menagih hutang. Su Zimo berkata dengan tenang. Apa yang terjadi saat itu sudah di masa lalu? Imam besar berkata, 2000 tahun yang lalu, Ninki dari Shenhuang juga berlutut di ngarai pembunuh dewa untuk menyelesaikan penebusan. Tentu. Su Zimo tersenyum dan berkata, aku tidak akan mengejar apa yang terjadi saat itu. Kali ini, protos telah menyinggung planet Tianhuang lagi dan hampir 10 juta orang telah meninggal. Bagaimana rencana protos untuk melunasi hutang ini? Wu Huang, kamu telah menghancurkan banyak kota kuno di Tanah Suci di sepanjang jalan. Jumlah darah protos di tanganmu mungkin lebih dari 10 juta. Hutang ini sudah dibayar oleh kedua belah pihak. Grand Prius berkata dengan suara yang dalam. Tidak cukup. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu inginkan? Tanya imam besar. Ekspresi Su Zimo dingin saat dia berkata perlahan, aku ingin protos membayar hutang darah ini 10 kali lipat. Beraninya kau. Pada saat itu, raungan marah terdengar dari kota ilahi. Itu. Kemudian, raungan yang mirip dengan auman naga terdengar, agung dan marah. Di Central Divine City, binatang iblis besar perlahan bangkit. Itu memiliki kepala naga, tetapi tubuh kadal. Itu memiliki sepasang sayap di punggungnya dan api keluar dari mulutnya. Matanya ganas saat mengeram mengancam pada Su Zimo. Di belakang binatang iblis ini berdiri seorang pria dengan tombak besar di tangannya. Dia mengenakan baju besi emas dan memiliki aura yang menakutkan. Surga, itu Ksatria Naga dari Pantheon. Ksatria Naga Protos saya telah muncul. Uhuang harus mati. Sorak-sorai meletus di kota ilahi. Ketika Protos melihat pria ini, semangat mereka sangat meningkat, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam legenda Protos, Protos Knight yang paling kuat adalah Dragon Knight. Hanya naga ilahi yang menaklukkan Protos yang memenuhi syarat untuk menjadi Ksatria Naga. Hampir semua naga ilahi dari Protos mati di tangan dua naga dewa di Ngarai Dewa Jagal selama Perang Primordial. Sejak itu, Protos Divine Dragon telah punah di Godly Mindland. Protos tidak menyangka akan ada Ksatria Naga legendaris yang menjaga kota ilahi. Uhuang. Tatapan imam besar semakin dalam saat dia berkata perlahan, biarkan saya memberi Anda nasihat. Anda sebaiknya pergi sesegera mungkin. Fondasi Protos bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Kata-kata Grand Priest sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Mengapa Anda membuang-buang nafas pada ras asing? Ksatria Naga berkata dengan dingin, jika ras asing berani masuk ke wilayah Protos, mereka akan menderita hukuman ilahi. Ledakan. Pada saat itu, suara keras lainnya datang dari pusat kota ilahi. Uhuang, hari ini adalah hari kematianmu. Suara berwibawa terdengar. Setelah itu, sosok emas yang mengenakan mahkota dewa bangkit perlahan dan turun di tembok kota. Ini tidak lain adalah Senhuang yang lolos dari kematian di darat Antianhuang. Senhuang memegang pedang raksasa di tangan kanannya yang dipenuhi dengan pola hitam pekat. Di sebelah kirinya, dia memegang perisai hitam pekat yang melonjak dengan kabut seperti tinta. Di tangan Senhuang ada dua dari empat senjata ilahi, pedang kemalangan dan perisai bencana. Mata Suzimo dipenuhi dengan kejutan. Dia sudah memurnikan darah dewa Senhuang. Memikirkan bahwa Senhuang akan dapat menciptakan tubuh fisik lain hanya dalam beberapa hari. Ada kemungkinan besar bahwa ini berkat mahkota dewa. Senhuang tidak terkalahkan. Tertinggi dan tak tertandingi. Ketika Protos melihat penampilan Senhuang, mereka bersorak sekali lagi. Saat ini, tiga ahli terkuat dari Protos, Senhuang, Dragon Knight dan Grand Priest, berkumpul bersama, menyebabkan aura Protos naik ke puncaknya. Ekspresi Suzimo tenang. Harus dikatakan bahwa kekuatan yang dikultifasikan oleh ketiga Protos hampir mencapai batas dunia bawah. Bahkan jika tubuh asli Qinglian menghadapi mereka bertiga di masa lalu, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Sayangnya, mereka menghadapi tubuh sejati Wu Dao. Ini adalah anomali di tiga ribu dunia. Tubuh sejati Wu Dao berada di luar tiga alam dan tidak berada dalam lima elemen. Bahkan ramalan besar Protos tidak dapat mendeteksi jejaknya. Wu Huang, tidak peduli seberapa kuat kamu, ada batas kekuatanmu di dunia bawah. Senhuang berteriak, Aku sudah tahu kekuatanmu. Kamu mungkin bisa mengalahkanku sendirian, tapi kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan kami bertiga, miliaran tentara Protos. Semua Protos, dengarkan perintahku. Pada saat itu, Senhuang mengangkat pedang kemalangan di tangannya dan berhenti sejenak. Dia mengarahkannya ke Suzimo dan meraung, bunuh dia. Membunuh. Begitu perintah diberikan, raungan keras meletus dari dalam kota ilahi. Miliaran Protos mengerumuni seperti tsunami emas, menerjang Suzimo. Langit dan bumi bergetar. Kekuatan semacam ini, belum lagi satu orang. Bahkan seluruh dunia mungkin tidak bisa menahannya. Mengaum. Petik 2 Pada saat yang sama, Ksatria Naga menyerang Suzimo dengan tombak penghakiman, salah satu dari empat artefak besar, pada naga ilahi. Dalam sekejap mata, Ksatria Naga telah tiba di depan Suzimo. Jarak 10 ribu kaki tercakup dalam sekejap. Di sisi lain, Senhuang, yang memiliki mahkota dewa di kepalanya dan memegang pedang kemalangan dan perisai bencana, telah muncul di sisi lain Suzimo. Di tembok kota, sosok Haipriyes naik ke udara perlahan. Melambaikan tongkat Fajar, salah satu dari empat artefak hebat, dia sedikit mengangkat kepalanya dan melantunkan dengan ekspresi saleh. Cahaya tak berujung bersinar dari Staff of Dawn. Tiga ahli protos puncak menyerang pada saat yang sama. Di belakang tiga ahli protos, ada pasukan miliaran protos yang mengerumuni dengan aura perkasa. Sebenarnya, apa yang dikatakan Senhuang baru saja tidak salah. Jika kekuatan yang dimiliki Suzimo hanyalah pukulan yang dia lemparkan ke Senhuang di darat Antianhuang. Memang sulit baginya untuk bertahan melawan situasi saat ini. Namun, pada kenyataannya, pukulan yang digunakan Suzimo untuk menghancurkan tubuh Senhuang bukanlah puncak kekuatan yang bisa dia gunakan di alam bawah. Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku. Suzimo menghela nafas dengan lembut. Bab 2067 Belenggu Tuhan Saat imam besar protos melantunkan dan melambaikan staf fajar, serangkaian cahaya ilahi bersinar. Tiba-tiba, cincin tali emas muncul di tubuh Suzimo dari udara tipis tanpa memberinya waktu untuk menghindar. Meskipun Hypris adalah yang terjauh dari Suzimo dan melemparkan seninya dari tembok kota, serangannya adalah yang pertama tiba. Tali emas mengencang terus-menerus, seolah-olah mereka mencoba untuk mematahkan tubuh Suzimo. Yang lebih menakutkan lagi adalah Suzimo hampir tidak bisa mengaktifkan garis keturunannya melawan cahaya kemasan tali, seolah-olah itu ditekan oleh kekuatan misterius. Tidak hanya belenggu dewa menahan tubuh seorang kultifator, garis keturunan dan roh esensi mereka juga. Ekspresi Suzimo tenang dan matanya tanpa emosi. Tiba-tiba, cahaya ungu muncul di belakang Suzimo. Suara memekatkan telinga bergema dari dalam tubuhnya juga, seolah-olah dia telah melepaskan semacam belenggu dan membuka pintu rahasia, menyebabkan auranya melonjak. Roda takdir muncul. Pang! 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 Tali emas yang menahannya putus oleh cahaya ungu dan menghilang ke dunia. Saat itu, skill rahasia kedua Hai Priyes turun. Penghakiman Tuhan. Tiba-tiba, pedang emas raksasa muncul di atas kepala Suzimo dan menebas dengan kejam ke arah lehernya. Berdengung. Cahaya ungu kedua muncul di belakang Suzimo. Ledakan. Pedang emas langsung menebas lingkaran ungu, dan suara keras terdengar. Pedang emas menghilang. Suzimo tetap bergeming. Hukuman Tuhan. Sebelum Hai Priyes bisa menyulap keterampilan rahasia ketiganya, cahaya ungu lain muncul di belakang Suzimo. Roda takdir ketiga turun. Meskipun mereka terpisah ribuan kaki, Hai Priyes bergidik dan bergoyang. Darah merembes dari sudut bibirnya dan dia tampak lebih tua, seolah-olah dia berada di kaki terakhirnya. Dia sudah memberikan semuanya tanpa menahan diri dengan melepaskan tiga keterampilan rahasia Protos secara berurutan. Namun, meski begitu, tiga teknik rahasianya masih dibobol satu per satu. Keterampilan rahasia terakhir dihancurkan oleh roda takdir Wudaw sebelum bisa diselesaikan. Roh dan tubuh esensi Hai Priyes mengalami serangan balasan yang intens. Terlepas dari hasil pertempuran ini, Protos tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Apa sebenarnya itu? Di mata imam besar, di bawah penerangan tiga lingkaran ungu, Suzimo tampaknya telah menjadi satu-satunya dewa sejati di dunia, memandang rendah semua makhluk hidup. Bahkan Protos yang mulia harus tunduk pada mereka. Meskipun Wudaw telah mencapai tingkat ke-6 dari Faith Will Realm sejak lama, dia takut akan serangan balik dari hukum langit dan bumi, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Tiga roda takdir adalah puncak kekuatan di batas bawah. Saat itu, ketika tubuh utama Wudaw bertarung melawan Blood Demon Dao Lord, dia melepaskan tiga roda takdir dan bertarung melawannya. Kembali di darat Antian Huang, meskipun Suzimo menghancurkan Shen Huang dengan satu pukulan, dia sebenarnya menahan dan tidak melepaskan kekuatan roda takdirnya. Roda nasib adalah roda kehidupan. Meskipun ketiga roda kehidupan tampak biasa, mereka terjalin dengan semua Tao dan Dharma yang telah menyatu dan disempurnakan oleh tubuh utama Wudaw sejak dia mulai berkultivasi. Kekuatan tubuh utama Wudaw baru mencapai puncaknya ketika dia melepaskan roda takdirnya. Dengan turunnya tiga roda takdir, kekuatan Suzimo meroket. Tiga keterampilan rahasia imam besar turun dan tiga roda nasib tubuh utama Wudaw dilepaskan. Meskipun tampak lambat, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Fenomena garis darah. Halo darah ilahi. Keturunan dewa surgawi. Pemogokan penghakiman. Shen Huang dan Ksatria Naga menyerang Suzimo tanpa menahan diri. Mereka melepaskan fenomena blutlin masing-masing dan kekuatan ilahi bawaan, melepaskan kekuatan membunuh terkuat mereka. Bertarung. Su, Zimo berteriak. Dengan tiga roda takdir di punggungnya, dia tidak mengelak atau menghindar dari serangan ganas Shen Huang dan Ksatria Naga. Sebaliknya, dia melawan momentum dan seni Dharma terjalin di bawah kakinya, membentuk gambar kura-kura dan ular. Kura-kura dan ular terjalin dan meraung ke langit. Ledakan. Serangan ganas Shen Huang dan Ksatria Naga terhalang oleh gambar kura-kura dan ular. Memegang pedang kemalangan, Shen Huang mengedarkan kidarahnya dan menebas ke depan. Ksatria Naga mencengkeram tombak penghakiman dengan kedua tangan dan menusuk ke depan dengan ekspresi tajam. Naga di bawah Ksatria Naga juga meraung dan menyemburkan api hitam pekat dari mulutnya, menggigit kaki Su, Zimo. Tatapan Su, Zimo seperti obor saat dia memelototi Shen Huang di depannya. Kidarahnya melonjak dan dia mengangkat tangannya untuk meninju. Tubuh utama Wu Dao tidak memiliki senjata apapun. Tinju dan tubuhnya adalah senjatanya. Pukulan itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Udara di sekitar Shen Huang tampaknya telah dibakar oleh pukulan itu dan darah suci di tubuhnya mendidih tak terkendali sebelum menguap. Pada saat itu, Shen Huang merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Shen Huang belum pernah mengalami pukulan yang begitu mengerikan sebelumnya. Itu bahkan lebih menakutkan dan putus asa daripada pukulan yang dia alami di daratan Tian Huang. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan mampu melawan Su Zimo dengan bantuan senjata sucinya. Tapi sekarang, melawan pukulan yang begitu mengerikan, Shen Huang memiliki ilusi bahwa pedang kemalangan di tangannya seperti kertas. Shen Huang ingin mengaum dan membalas dengan sekuat tenaga. Namun, dia menyadari bahwa dia hanya bisa membuka mulutnya dan tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Pukulan Su Zimo sekuat api, seolah-olah bisa membakar segalanya. Saat Shen Huang membuka mulutnya, tenggorokannya sepertinya bisa menyemburkan api. Shen Huang menggigit ujung lidahnya dengan lembut dan meludahkan aliran darah esensi emas ke pedang kemalangan. Bersin. Serangkaian ki iblis hitam pekat melonjak dari tubuh pedang. Shen Huang mengangkat pedang kemalangan dan menebas dengan keras ke arah Tinju Su Zimo. Ledakan. Tinju dan pedang bertabrakan. Shen Huang bergidik. Dia merasa seolah-olah pedangnya tidak mendarat di atas daging dan darah. Sebaliknya, rasanya seperti mendarat di atas baja. Retakan. 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 Segera setelah itu, suara retakan yang mengerikan terdengar dari pedang kemalangan. Pupil Shen Huang mengerut saat dia melihat retakan yang menyebar di pedang. Empat senjata penghakiman dewa dari daratan ilahi dihancurkan oleh satu pukulan dari Wu Huang primordial daratan Tian Huang. Tiba-tiba, ekspresi Shen Huang berubah drastis. Ketika pedang kemalangan hancur, dia merasakan kekuatan yang dahsyat dan menghanguskan melonjak ke arahnya, hampir menelannya. Shen Huang membuang pedang kemalangan yang retak dengan tergesa-gesa dan mundur. Meski begitu, dia terlambat setengah langkah. Bang! Tubuh Shen Huang tidak bisa menahan dampak kekuatan dan meledak. Segera setelah itu, kilau putih susu mengalir keluar dari permata di mahkota kaisar dewa. Itu sempurna dan suci, membungkus tubuhnya yang rusak dan membangunnya kembali dengan cepat. Wajah Shen Huang pucat. Jika bukan karena pedang kemalangan yang menahan sebagian besar kekuatan Wu Huang, bahkan mahkota kaisar dewa mungkin tidak dapat melindunginya dari pukulan itu. Bab 2068. Di sisi lain, Ksatria naga mengendarai naga jahat dan menggunakan tombak penghakiman. Dia sudah menutup diri. Tombak penghakiman berkedip dengan cahaya yang cemerlang, menyilaukan dan menarik perhatian. Tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di tombak, memadatkan jenis kekuatan protos gula kekuatan penghakiman. Berkali-kali, kekuatan penghakiman bahkan bisa membunuh pihak lain secara langsung. Bahkan jika seseorang dapat bertahan melawan ketajaman tombak penghakiman, mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh kekuatan penghakiman. Pada saat yang sama, naga jahat itu mengepakkan sayapnya yang besar dan menyemburkan api hitam pekat dari mulutnya, menggigit kaki Suzimo. Kidarah di tubuh Suzimo melonjak dan hantu raksasa muncul di belakangnya. Itu tampak seperti naga atau phoenix dengan kepala naga dan ekor phoenix. Ada sepasang sayap raksasa di punggungnya yang berwarna merah seperti api dan tubuhnya tampak mengalir dengan lava mendidih. Hantu itu muncul dengan cepat dan turun di antara surga dan bumi. Banyak protos yang menyerbu tiba-tiba merasakan aura gemetar. Ketakutan tak terkendali yang datang dari kedalaman garis keturunan mereka melonjak ke dalam hati mereka. Banyak protos mendonga dan tidak bisa menahan nafas. Terlarang. Naga Naga Phoenix Hantu yang terbentuk di belakang Suzimo sebenarnya adalah naga phoenix. Bahkan naga jahat di bawah Ksatria Naga terpengaruh saat menatap hantu naga phoenix di udara dengan tatapan bingung. Apa yang kamu takutkan? Ini palsu. Ksatria Naga menamparkan naga jahat di bawahnya dan meraung. Ini hanya fenomena garis darahnya. Tiba-tiba hantu naga phoenix di udara tiba-tiba membuka matanya. Seketika naga phoenix tampak hidup kembali. Tatapannya bergeser dan mendarat di naga jahat di bawahnya. Itu membuka mulutnya dan meneteskan air liur naga merah. Mengaung. Raungan yang menghancurkan bumi dan memekakan telinga meletus dari kedalaman tenggorokan naga phoenix. Raungan naga jahat menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Menyerang. Ksatria Naga meraung sekali lagi dan menusukkan tombak penghakiman ke tubuh naga jahat itu. Merasakan rasa sakit, naga jahat itu hanya bisa menyerang Susimo. Naga phoenix sangat marah. Itu menuki ke bawah dan meraih bagian belakang naga jahat dengan cakar naganya yang besar dan ganas. Kepala naga itu menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya, menggigit leher naga jahat itu. Retakan. Kepala naga jahat digigit oleh naga phoenix. Tubuh naga itu juga terbelah dua oleh cakar naga phoenix, dan organ internalnya yang bau tumpah dari udara. Dibakar oleh naga phoenix flame dengan cepat berubah menjadi abu. Faktanya, ksatria naga benar. Naga phoenix ini memang fenomena garis keturunan yang dibentuk oleh Susimo. Setelah tubuh utama Udao menyatu dengan tubuh fisik dragon phoenix True Body, dia juga menyatukan garis keturunannya ke dalam tubuhnya dan mewarisi fenomena garis keturunan ini. Namun, bahkan jika itu adalah fenomena yang tidak teratur, itu masih tabu. Itu masih tidak bisa diprovokasi. Naga jahat tingkat kaisar terbunuh di tempat. Ksatria naga memanfaatkan momen ketika naga phoenix membunuh naga jahat untuk tiba di udara. Turun dari langit, dia memegang tombak dengan kedua tangan dan menusukkannya ke kepala Susimo. Tanpa melihat, Susimo mengangkat telapak tangannya dan meraih tombak penghakiman dengan tangan kosong. Pik! Tombak penghakiman diraih oleh Susimo dengan satu tangan dan tidak bergerak sama sekali. Kekuatan penghakiman yang mengelilingi tombak penghakiman langsung dihancurkan oleh tiga roda takdir di belakang Susimo dan tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Bersin! Tiba-tiba, Susimo mengerahkan kekuatan dan mencengkeram tombak penghakiman, menariknya dengan keras. Ah! Ksatria naga berteriak kesakitan dan tidak bisa bertahan sama sekali. Tombak penghakiman direnggut oleh Susimo dengan satu tangan dan telapak tangannya berdarah deras. Pada saat itu, di sisi lain, Shen Huang baru saja berdiri setelah merekonstruksi tubuhnya dengan bantuan mahkota kaisar dewa. Memegang tombak penghakiman, Susimo meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan melemparkannya ke belakang. Astaga! Cahaya keemasan merobek udara dan menghilang dalam sekejap. Susimo tidak tahu teknik rahasia protos juga tidak tahu bagaimana mengendalikan tombak penghakiman. Namun, dia hanya perlu memusatkan kekuatan tubuh dan garis keturunannya ke dalam tombak penghakiman dan melepaskannya, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Sebelum Shen Huang bisa menenangkan diri, dia melihat kilatan cahaya kemasan di matanya. Terkejut, Shen Huang tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menggunakan perisai bencana untuk memblokir di depan tubuhnya. Ini adalah pertempuran kontradiksi. Tombak dan perisai keduanya adalah senjata gadli mainland. Ledakan. Tombak penghakiman dan perisai bencana bertabrakan dan dunia tampak berhenti sejenak. Pada titik di mana dua senjata gadli bertabrakan, gelombang besar udara meledak dan menyebar ke segala arah dengan gila, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Retakan muncul di permukaan dua senjata gadli. Tidak ada pemenang dalam pertempuran kontradiksi. Dalam sekejap mata, tiga dari empat senjata penghakiman ilahi dihancurkan oleh Susimo. Meskipun tombak penghakiman hancur, Shen Huang masih tidak dapat menahan kekuatan kekerasan yang terkandung dalam tombak penghakiman dan tubuhnya runtuh lagi. Suara mendesing. Kali ini, Shen Huang tidak berlama-lama di medan perang. Dia tidak menunggu mahkota dewa membentuk tubuh. Dia menyembunyikan roh primordialnya di dalam dan melarikan diri ke kejauhan. Dari tiga petarung top protos, hanya Dragon Knight yang tersisa. Dia masih berdiri di udara, tidak bisa maju atau mundur. Dia sudah lama tidak bertarung. Dalam sepersekian detik perhatiannya teralih, sosok Susimo sudah tiba di hadapannya. Tanpa gerakan ekstra, tiga roda takdir muncul di belakangnya dan dia meninju dengan kepalan tangan. Sudah terlambat bagi ksatria naga untuk mundur. Dia meraung dan mengaktifkan roh primordialnya. Armor emas di tubuhnya tiba-tiba terbakar. Ini adalah api emas. Ksatria naga diselimuti api seolah-olah dia dilahirkan kembali dari api. Aku akan menunjukkan kepadamu api suci protos. Ksatria naga meraung. Api semacam ini dilepaskan dengan membakar darah ilahi dan jiwa ilahinya. Ini adalah teknik rahasia paling kuno dari protos. Dengan mengorbankan darah ilahi dan jiwa ilahinya, dia akan mati terlepas dari hasilnya. Bermain dengan api di depanku. Suzimo memiliki ekspresi mengejek. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Astaga! Tubuh Dragon Knight awalnya terbakar dengan api emas. Sekarang, itu berubah menjadi api emas dan ditelan oleh Suzimo. Beraninya kamu. Mata Ksatria naga melebar. Dia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang akan berani menelan api suci protos. Ini adalah keinginan kematian. Namun, dia hanya bisa mengucapkan tiga kata dan tidak bisa melanjutkan. Tidak ada yang aneh di tubuh Suzimo. Dia menelan api emas dengan ekspresi tenang. Tidak ada rasa sakit. Sebaliknya, dia memukul bibirnya seolah-olah dia sedang mencicipi nyala api. Tiga roda takdir di belakang Suzimo tampaknya menjadi semakin misterius. Bang! Dengan pukulan backhand, Suzimo menghancurkan wajah Ksatria naga, menghancurkan kepalanya menjadi berkeping-keping. Roh primordial Ksatria naga juga tidak berhasil melarikan diri. Itu dihancurkan oleh Suzimo dan tubuhnya yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Tiga ahli teratas dari ras dewa menyerbu ke depan selama kurang dari selusin nafas sebelum mereka tersapu oleh Suzimo dan ditekan. Di antara mereka, Ksatria naga dan naga jahat yang diatunggangi telah mati di medan perang. Grand Prius yang tersisa berdiri di tembok kota dan melihat pemandangan itu. Dia berada di ambang kehancuran. Kaisar ilahi menderita kekalahan telak dan melarikan diri. Bab 2069 Di tembok kota, tubuh Hai Prius juga tersulut api. Kakek imam besar. Gadis kecil di belakangnya berseru dan ingin bergegas ke depan. Meskipun gadis kecil itu juga seorang protos, tidak banyak karma di tubuhnya. Meskipun tubuh utama Udaw melepaskan api karma, tidak semua protos akan terbakar oleh api karma. Protos yang tidak memiliki cukup karma fire tidak akan menarik karma fire. Hai Prius menggelengkan kepalanya sedikit dan melepaskan seutas Divine Sense untuk mengusir gadis kecil itu. Dia tersenyum pahit. Aku tidak menyangka malapetaka protos akan datang. Bahkan tanpa api karma, dia tidak akan bisa bertahan. Hai Prius melihat kembali ke kota kuno yang berada di lautan api dan kota Bobrok. Dia kemudian melihat klannya yang melarikan diri dengan panik. Matanya perlahan meredup. Nian Xing, pergi. Petik 2. Hai Prius bergumam pelan, saya harap Anda bisa menyelamatkan klan yang tersisa. Begitu dia selesai berbicara, tubuh tua imam besar itu ditelan oleh api karma dan berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Teratai merah tercetak di tembok kota. Senior Wu Huang, Senior Wu Huang. Gadis kecil bernama Nian King menyeka air matanya, dengan hati-hati mengeluarkan selembar kertas emas dari tangannya, dan berteriak ke langit. Sosok tubuh utama Wu Tao samar-samar terlihat di udara. Dia melihat ke bawah ke dunia dan tatapannya jatuh pada gadis kecil di tembok kota. Dia sedikit tercengang. Rambut pirang gadis itu sedikit melengkung, seperti Ninki saat pertama kali bertemu dengannya. Tubuh utama Wu Tao menutup matanya sebentar sebelum membukanya lagi. Dengan pikiran, dia membubarkan tungku antara langit dan bumi. Api yang merusak juga menghilang. Hanya dalam beberapa lusin napas, ratusan juta protos telah jatuh. Banyak dari mereka adalah kaisar protos, dewa leluhur, dan makhluk perkasa. Tubuh utama Wu Tao tidak berniat membunuh mereka selama ini. Di antara protos, tidak semua orang adalah penghasut perang. Mereka semua ingin menaklukkan dunia dan naik di atas makhluk hidup lainnya. Tentu saja, tubuh sejati Wu Tao sangat menentukan dalam pembunuhan. Dalam pertempuran ini, dia hampir memusnahkan kaisar protos, dewa leluhur. Setelah hari ini, protos akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih ke puncaknya. Bahkan mungkin dia tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini. Tentu saja, tujuan utama pembunuhan Wu Tao adalah untuk membuat ketakutan di hati protos. Dia ingin ketakutan ini tertanam dalam-dalam. Dia ingin ketakutan ini memasuki darah dan jiwa protos. Daratan yang sale tidak akan pernah berani melangkah ke wilayah Tianhuang. Pada saat ini, surga dan bumi smel telah menghilang, dan nyala api telah menghilang. Protos, yang selamat dari bencana, berdiri di tempat mereka, tampak tersesat dan putus asa. Tubuh sejati Wu Tao berdiri di udara dan perlahan berjalan menuju Central Divine City, berjalan di atas kepala mereka. Namun, tidak ada protos yang berani mengangkat kepala mereka. Jika ada makhluk hidup yang berani berjalan di atas kepala protos sebelum hari ini, itu akan menjadi provokasi yang tidak dapat diterima. Mereka pasti harus menanggung murka protos. Namun, pada saat ini, tidak ada protos yang berani melihat sosok di udara. Mereka takut tatapan mereka akan memicu kemarahan orang itu. Itu akan menyebabkan bencana fatal, atau bahkan kepunahan seluruh ras mereka. Semua protos menyadari bahwa cara orang ini benar-benar dapat menghancurkan seluruh protos dan mengubah tanah suci menjadi neraka yang tak bernyawa dan berapi-api. Pada saat ini, setiap anggota ras surgawi menundukkan kepala mereka yang sombong saat mereka menghadapi sosok ini. Tak lama, tubuh utama Wudau tiba di tembok kota. Ia menatap gadis kecil di sampingnya. Tatapannya mendarat di kertas emas. Dia hendak berbicara. Di kehampaan di luar tembok kota, sebuah retakan tiba-tiba muncul. Sosok yang mengenakan mahkota dewa muncul. Itu adalah Senhuang, yang baru saja melarikan diri. Wu Huang. Senhuang melihat kota ilahi yang bobrok dan hancur. Ekspresinya ganas dan penuh kebencian. Dia mengertakan gigi dan berkata, suatu hari, kamu akan naik. Saya akan menunggu dengan sabar. Hari Anda naik akan menjadi hari seluruh ras Anda akan dimusnahkan. Hah. Tatapan tubuh utama Wudau mendarat di Senhuang. Mendengar ini, ekspresi gadis kecil itu berubah drastis. Wu Huang awalnya berhenti. Gadis kecil itu tidak ingin membawa bencana ke protos karena Senhuang. Senior Wu Huang. Gadis kecil itu buru-buru berteriak. Namun, dia menyadari bahwa tubuh utama Wu Tao telah menghilang dari pandangannya. Dalam sekejap mata, tubuh utama Wu Tao telah tiba di depan Senhuang. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih Senhuang. Ekspresi Senhuang berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia mundur dan terjun ke air mata kosong. Tubuh utama Wu Tao mencibir dengan dingin dan mengejarnya tanpa ragu-ragu. Setelah mengisi kekosongan air mata, tubuh utama Wu Tao merasakan penglihatannya menyala, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Dunia ini dipenuhi dengan cahaya dan sangat berbeda dari daratan Dewa dan daratan Tianhuang. Di daratan Ilahi dan daratan Tianhuang, tubuh utama Wu Tao selalu bisa merasakan ancaman hukum langit dan bumi. Selama kekuatan yang dia lepaskan melebihi batas dunia bawah, dia pasti akan menerima serangan balasan dari hukum langit dan bumi di dunia bawah. Namun, di dunia ini, rasa ancaman itu telah lenyap. Faktanya, bahkan ada beberapa kiesensi langit dan bumi di ruang ini, meskipun sangat tipis. Dunia atas. Jantung tubuh utama Wu Tao berdetak kencang. Namun, dia menolak pemikiran itu tak lama. Ini tidak bisa menjadi dunia atas. Sebaliknya, itu seharusnya dunia kecil yang diciptakan oleh ahli tingkat atas dari dunia atas yang independen dari miliaran ciliokosem kecil dan tidak terikat oleh hukum langit dan bumi dari dunia bawah. Sebenarnya, ada tempat seperti itu di darat Antian Huang juga. Kembali ketika Dai Yue memberikan teknik kultivasi kepada Suzimo di kota Pingyang, dia telah membuka tempat Tao di kamarnya. Tempat Tao itu sangat mirip dengan dunia kecil sebelumnya. Namun, tidak ada kiesensi langit dan bumi di tempat Tao itu. Tubuh utama Wu Tao tidak akan menerima serangan balik dari hukum langit dan bumi jika dia berkultivasi di tempat Tao di kota Pingyang. Itulah alasan mengapa kultivasinya dapat meningkat terus-menerus. Hahaha. Shen Huang mengangkat kepalanya dalam tawa dan memelototi tubuh utama Wu Tao, berkata dengan penuh kebencian, Wu Huang, kamu telah ditipu. Alasan aku mengatakan kata-kata itu barusan adalah untuk memikatmu. Oh. Tubuh utama Wu Tao bertanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh, tempat apa ini? Ini adalah tanah rahasia paling rahasia dan kuno di seluruh tanah suci, tanah para dewa. Shen Huang tidak bisa menahan tawa. Dia memandang tubuh utama Wu Tao seolah-olah dia sedang melihat orang mati dan berkata perlahan, di dunia ini, ada protos, dewa sejati. Protos di tanah para dewa memiliki ranah kultivasi yang jauh melebihi kaisar dan telah mencapai tingkat dewa mutlak. Tubuh utama Wu Tao memiliki ekspresi tenang dan tidak ada fluktuasi di matanya. Hahaha. Ketika Shen Huang melihat itu, dia tertawa terbahak-bahak. Wu Huang, kupikir kamu takut konyol. Atau apakah kamu tidak tahu apa itu dewa mutlak? Apakah anda ingin saya menjelaskannya kepada anda? Bab 2070. Saat melihat itu, miliaran protos army bergidik. Namun, pada saat itu, dengan begitu banyak dewa berkumpul di satu tempat dan menyerbu ke arah Suzimo, situasinya sudah ditentukan. Bahkan jika seseorang ingin mundur, itu akan sia-sia. Gelombang emas melonjak, mengguncang bumi dan gunung, seolah-olah bisa menenggelamkan segalanya. Kau ingin menantangku? Mata tubuh utama Wu Tao terbakar seperti obor. Garis darahnya melonjak dan seolah-olah tsunami menerjang tubuhnya. Kidan darahnya didorong ke batas dan dia menghilang di depan semua orang. Kemana dia pergi? Teleportasi. Miliaran tentara protos berhenti dan keraguan melintas di benak mereka. Tiba-tiba, ekspresi tentara protos berubah dan mereka melihat ke atas secara naluriah. Cuaca berubah dan warna langit berubah. Seolah-olah itu diselimuti oleh matahari terbenam dan diwarnai merah. Tidak lama kemudian, separuh langit lainnya berangsur-angsur berubah menjadi warna biru langit. Apa yang salah? Teknik mistik macam apa itu? Banyak anggota ras dewa bingung ketika mereka melihat sekeliling. Beberapa ras dewa bahkan mulai mengaktifkan roh primordial mereka, meledak dengan mistik demi mistik, menyerang langit yang aneh. Namun, seni ilahi ini menghilang ke dalam kehampaan tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Panas sekali. Ada apa? Beberapa tentara protos sudah memperhatikan kelainan itu. Suhu dunia meningkat dengan cepat. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan api. Banyak anggota ras dewain mendongat dan tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi. Bola api besar mulai turun dari langit, menabrak rumunan, menutupi langit dan bumi. Bola api ini menelan seluruh sentral dewain city. Miliaran tentara protos terlalu padat. Ketika bola api besar dihancurkan, itu bisa dengan mudah menelan beberapa celestial. Ini adalah bencana yang menghancurkan bagi perlombaan surgawi di bawah ini. Ledakan. Bola api turun dan menabrak tembok kota, menciptakan lubang besar di dinding yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Bunga api terbang kemana-mana. Beberapa tentara protos tidak bisa menghindar tepat waktu dan terjebak dalam api. Dalam sekejap mata, mereka dibakar dan berubah menjadi abu setelah berjuang untuk sementara waktu. Tentara protos berantakan. Kota suci kuno juga dilalap lautan api. Imam besar kakek, haruskah aku pergi memohon belas kasihan pada Wu Huang? Seorang gadis kecil menangis ketika dia melihat pemandangan di depannya. Imam besar sudah berada di ujung talinya. Wajahnya gelap, tetapi tidak ada tanda-tanda mundur di matanya yang suram. Hyprius membanting staff off-down-nya ke tanah dan berteriak, semuanya, jangan panik. Kami protos guts melindungi kami dan kami memiliki nomornya. Selama kami bekerja sama, kami dapat menghancurkan avatar Wu Huang. Knights of Light berkumpul di sekitarku. Kaisar protos juga mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tentara protos. Di bawah perintah imam besar dan beberapa kaisar protos, kaisar protos secara bertahap menekan rasa takut di hati mereka. Mereka tenang dan mencoba yang terbaik untuk berkumpul bersama. Tiba-tiba, warna langit berubah. Selain bola api besar, ada juga hujan api biru muda. Api semacam ini tampaknya tidak memiliki suhu atau aura yang menghancurkan bumi. Tetapi ketika mendarat di seorang penggarap protos, penggarap protos akan segera binasa dan berubah menjadi abu. Miliaran tentara protos baru saja tenang. Namun setelah dibaptis oleh hujan api biru langit, mereka ambruk lagi. Mereka berantakan dan benar-benar dikalahkan. Hypris menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak, Umatku, dengarkan perintahku. Lepaskan kekuatan supernatural dan avatar garis keturunanmu bersamaku. Serang langit di atas kita. Suara imam besar itu serak. Raungan ini seperti tangisan terakhir dalam hidupnya. Raungan ini membuat kaisar protos bersemangat lagi. Bertarung. Bahkan jika api membakar kita, kita harus membuat lubang di langit. Satu demi satu, kaisar protos berhenti berlari. Mereka membentuk avatar garis keturunan mereka, mengaktifkan kekuatan supernatural mereka, memegang harta magis mereka, dan mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka siap bekerja sama untuk menembus lubang di langit. Tiba-tiba, bola api menyala di tubuh kaisar protos. Tanpa peringatan apapun, itu dengan cepat menelan seluruh tubuhnya. Banyak kaisar protos dapat dengan jelas melihat bahwa nyala api merah ini tidak datang dari langit. Sebaliknya, itu dinyalakan di tubuh protos ini. Ah! Protos ini menjerit nyaring. Tubuhnya terus berputar. Bahkan gelombang darah dewa tidak bisa memadamkan api di tubuhnya. Saat dia melepaskan kekuatan gaibnya terus-menerus, nyala api di tubuhnya menyala lebih terang. Hanya dalam beberapa napas, kaisar protos ini terbakar menjadi abu. Sebuah teratai merah menyihir muncul di mana dia berdiri. Apa ini? Melihat adegan ini, kaisar protos menjadi pucat karena ketakutan. Di dalam tubuhmu juga. Salah satu kaisar protos menunjuk protos lain diseberangnya dengan ekspresi ngeri. Nyala api yang sama tiba-tiba menyala di tubuh kaisar protos lainnya. Hanya dalam tiga napas, protos ini dibakar, meninggalkan bekas teratai merah. Pada saat yang sama, tubuh banyak kaisar protos dinyalakan dengan api. Ini adalah api neraka. Jika tubuh seseorang ternoda oleh dosa, mereka akan dibakar oleh api neraka. Di bawah komando imam besar, pasukan beberapa miliar kaisar protos akhirnya mengatasi ketakutan mereka. Sebelum mereka bisa melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka dikalahkan oleh api neraka teratai merah. Semua kaisar protos, termasuk yang dari Shenhuang, jatuh ke dalam kepanikan yang tak ada habisnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak ada yang berpikir tentang bagaimana untuk melawan lagi. Kaisar protos berlari ke segala arah, mencoba melarikan diri dari lautan api penyucian ini. Banyak kaisar protos menyadari bahwa tidak ada sedikitpun api yang turun di tempat makhluk hidup planet Tianhuang berdiri. Kaisar protos berkerumun ke arah itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, protos ini dihentikan sebelum mereka dapat mencapai kelompok planet Tianhuang. Di antara makhluk Heaven Wasteland Domain dan protos, dinding besi merah berbentuk busur samar-samar muncul, menghubungkan langit dan bumi. Beberapa protos menabrak dinding besi merah dan langsung terbakar hingga asap tebal membumbung. Daging dan tulang mereka hangus merah, dan mereka mati. Pada saat yang sama, protos, yang melarikan diri ke segala arah, menghadapi situasi yang sama. Menabrak dinding besi merah menyala ini hanya akan menyebabkan kematian. Semua protos tampaknya terperangkap dalam wadah tertutup, tidak dapat maju atau mundur, tanpa tempat untuk melarikan diri. Api pertama adalah api Naga Phoenix yang diwarisi tubuh utama Wudau dari tubuh sejati Naga Phoenix. Api kedua adalah api kesengsaraan yang dia pahami nanti. Setiap api kesengsaraan mengandung kekuatan kesengsaraan surgawi. Protos di alam bawah tidak bisa menahannya sama sekali. Api ketiga adalah api neraka teratai merah. Tubuh utama Wudau melepaskan fenomena Blutlinnya dan menyerap semua kaisar protos dan Central Divine City ke dalamnya. Dengan langit dan bumi sebagai tungku, tiga api membakar segalanya. Kaisar protos yang ada di dalam tidak bisa melihat dengan jelas. Di mata orang-orang planet Tianhuang yang berdiri di luar, mereka samar-samar bisa melihat tungku raksasa di langit. Itu merah tua, terbakar dengan api, dan berdiri tegak. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.